2021 Dishub Kota Ambon Rencana Permanenkan Aturan SIF Bagi Angkot Dinas Perhubungan Kota Ambon berencana menerapkan aturan SIF Bagi Angkotan Kota atau Angkot yang sementara diberlakukan pada masa PSBB Transisi saat ini untuk dipermanenkan pada tahun 2021. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Robi Sapulete, saat diwawancarai tim DMS Media Group usai mengadakan rapat bersama Komisi 3 DPRD Kota Ambon di Gedung Rakyat DPRD beberapa waktu lalu. Ia menjelaskan untuk tahun 2021 Dinas Perhubungan Kota Ambon akan mengkaji dan apabila diterima angkutan umum akan beroperasi secara SIF-SIF termasuk juga direncanakan penggabungan sejumlah trayek angkot yang beroperasi di Kota Ambon. Menurutnya, SIF-SIF yang sementara berlaku selama masa PSBB Transisi dikarenakan COVID-19 ini akan dikaji dan jika diterima dengan hasil yang baik bagi usaha pemilik kendaraan maupun pengemudi maka Dinas Perhubungan akan memperlakukannya secara permanen. Namun rencana ini, kata Sapulete, akan dibahas oleh Dinas Perhubungan Kota Ambon dengan melibatkan para pemilik moda transportasi angkutan umum yang beroperasi dalam Kota Ambon termasuk juga berbagai instansi lainnya. Langkah ini dilakukan pihaknya mengingat untuk saat ini tingkat kepadatan di Kota Ambon semakin meningkat dan jika sistem SIF diterima baik oleh pengusaha maupun para sopir maka sangat membantu mengurangi tingkat kemacetan yang terjadi dalam Kota Ambon. Nah ke depan untuk Dinas Perhubungan Kota Ambon juga kita tahun 2021 akan kita kaji lot faktornya angkutan umum, ada kemungkinan kita kaji kalau memang masuk bisa diterima itu akan kita memperlakukan angkutan umum itu operasinya Sipsipan Sipsipan yang sementara kita operasikan yang di tahun 2020 akibat COVID ini mungkin akan kita kaji lagi kalau memang itu bisa diterima dan memang bisa punya hasil yang baik apakah itu bagi pemilik kenderaan maupun bagi pengen modi sendiri kalau memang itu masuk dalam perhitungan ekonominya maka kita akan memperlakukan sistem SIP supaya sistem Sipsipan itu kan namanya juga sangat membantu karena kepadatan sudah terlalu tinggi di kota kita kasih kurang lagi terus kemudian sopir itu dia bisa istirahat Saat ini operasional kenderaan angkutan umum yang beroperasi dalam Kota Ambon diberlakukan waktu operasional dengan sistem Sipsip sehubungan dengan pandemi COVID-19 yang terjadi termasuk juga batasan penumpang yang boleh diangkut oleh para sopir yaitu hanya 50% dari jumlah yang ada dan pemberlakuan aturan ini telah berlangsung sejak beberapa bulan terakhir Terima kasih telah menonton!